Intro Saya Rahmat Ibrahim masih bersama Anda di Kompas Petang Sudara Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pelagub Jakarta 2024 Dari hasil rekapitulasi pasangan calon gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul di enam wilayah Jakarta Pram Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 suara Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 1.718.160 suara Dan pasangan Dharmapang Rekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara Dari hasil rekapitulasi KPU Jakarta di tingkat provinsi saudara Pasangan nomor Uro 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan perolehan 2.183.239 suara Atau 50,07 persen Selanjutnya pasangan Ridwan Kamil Suswono mengumpulkan total suara 1.718.160 suara Atau memperoleh 39,41 persen Pasangan Dharmapang Rekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara Atau 10,52 persen Di tengah rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta Saksi dari pasangan nomor Uro 1 Ridwan Kamil Suswono Memutuskan keluar dari ruangan rapat Setendak mengesahkan hasil Saksi paslon nomor Uro 2 menyampaikan catatan keberatan Di saat saksi paslon nomor Uro 3 Hendak memberikan komentar Sempat terjadi adu pendapat antara saksi paslon nomor Uro 3 dan 1 Dan akhirnya saksi dari paslon nomor Uro 1 keluar meninggalkan ruangan Untuk mengetahui kondisi terkini Pas cara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi suara Pilkub Jakarta Telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Ada Abel Insani Selamat sore Abel Tadi sudah disampaikan hasil Pilkub Jakarta Bagaimana saat ini proses selanjutnya Apakah sudah ada kepastian gugatan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 Abel? Oh ya cepat Ya baik selamat sore Ibrahim dan juga saudara Memang untuk selanjutnya ini tadi atau baru saja KPU DKI Jakarta ini menyebutkan Bahwa untuk tahap selanjutnya KPU akan menunggu Apakah akan menunggu dari tanggal 11 hingga tanggal 20 Desember apakah ada singketa untuk hari ini begitu ya terkait dengan adanya keberatan yang nantinya akan disampaikan ke MK Jika memang tidak ada maka nanti hasilnya baru akan diumumkan setelah tanggal 20 yang artinya kalau tadinya rencananya tanggal 16 tetapi baru saja dirubah menjadi setelah tanggal 20 nah ini nanti yang akan kita tunggu Jika memang ada singketa atau ada keberatan yang diajukan ke mahkamah konstitusi Tapi memang jika tidak ada artinya nanti akan langsung diumumkan setelah tanggal 20 nah tadi atau baru saja selesai dilakukan rapat pleno dan saat ini juga dari pihak KPU DKI Jakarta sedang melakukan sesi foto bersama Nah kalau kita melihat hasilnya Ibrahim dan juga Saudara untuk pasangan nomor urut 1 yakni Rituan Kamil dan juga Sesuono memperoleh 39,41 persen di tingkat provinsi Dengan jumlah suara 1.718.160 Sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 yakni Ya ini adalah 10,52 persen atau dengan suara 459.230 Dan untuk pasangan nomor urut 3 yakni Pramono dan juga Rano Karno ada 50,07 persen atau 2.183.239 Dimana untuk saat ini memang artinya suara dari Pramono dan juga Rano Karno ini unggul begitu ya di wilayah provinsi DKI Jakarta Tetapi memang untuk saat ini kita masih akan menunggu terkait nanti hasilnya seperti apa Apakah seperti yang tadi kita lihat bersama bahwa ada satu kejadian dimana nomor urut 1 atau saksi dari nomor urut 1 yakni dari pihak Rituan Kamil dan juga Sesuono Walk out sebelum rapat pleno ini selesai Sementara begitu yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda Ibrahim Apakah ada tanggapan Abel dari KPU pasca adanya tim nomor 1 yang walk out Begitu juga dengan saksi nomor urut 2 yang tidak mau meneratangan ini berpengaruh tidak Abel? Ada respon dari KPU sejauh ini? Ya tentu tadi juga sudah dimasukkan ke dalam agenda atau ke catatan luar biasa begitu ya terkait dengan walk outnya 0-1 sebelum rapat pleno dimulai Nah Ibrahim dan juga saudara ini di samping saya sudah ada sesuatu komisioner KPU ada Pak Dodi selamat sore Pak Ya selamat sore Mbak Pak ini terkait dengan rapat pleno hari ini yang baru saja selesai begitu ya Pak tadi kan ada yang walk out begitu Pak Ini dari KPU bagaimana tanggapannya Pak? Ya sebenarnya di dalam tata tertib pleno rekap dan peraturan KPU diatur bahwa rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh saksi Jadi sebenarnya menghadiri rapat pleno ini adalah hak saksi ya dan di dalam rapat pleno kan saksi bisa mengumumkan keberatan-keberatan Atau koreksi-koreksi kalau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi kami justru sangat menyayangkan kalau saksi itu walk out justru tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk melakukan keberatan-keberatan Atau koreksi kalau ada selisih terkait dengan hasil atau kesalahan dalam prosedur rekapitulasi Tapi apapun itu kami hormati, kami hargai tapi tidak mempengaruhi terkait dengan rekapitulasi hasil prosedur maupun penetapan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur Nah terkait dengan tadi apakah karena walk out ini ada catatan tersendiri untuk 01 dari KPU DKI Jangan? Tidak ada ya, kami menghormati dari proses saksi dan sejauh ini sebenarnya komunikasi dengan semua saksi itu bagus ya Kita dengan KPU, dengan teman-teman saksi juga positif saja Ya mungkin ini adalah hak yang mereka gunakan untuk nanti bersengketa ke MK itu kami hormati dan kami hargai saja Oke baik, terima kasih nanti hasilnya akan diumumkan tanggal 16 atau setelah tanggal 20 Pak? Tentu kami menunggu apakah ada pasangan calon yang mengajukan sengketa ke MK ya Kalau nanti ada sengketa ke MK kami akan tentu bersidang dulu Kalau tidak ada tanggal 19 sampai 20 MK akan menyampaikan namanya PRPK Buku Registrasi Perkara Konstitusi Maka paling lama 3 hari kami sudah harus menetapkan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih Oke berarti setelah tanggal 20 lehem gitu ya Pak? Iya betul Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya Bersama Kompas TV di Kompas Ya Ibrahim itulah tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi dimana yang menyatakan bahwa memang sebenarnya yang tadi dilakukan oleh 01 atau saksi 01 Walkout ini sangat disayangkan karena sebenarnya dengan adanya saksi yang berada di rapat pleno ini Bisa menyampaikan beberapa hal keberatan dan juga beberapa hal yang mungkin bisa dipahami oleh semua yang hadir disini Termasuk apakah nanti dari 01 akan mengajukan keberatan ke MK Nanti kita tunggu yang jelas KPU juga akan menunggu terkait dengan keputusan dari MK jika ada yang mengajukan Jadi tanggal 19 sampai 20 MK apakah mengumumkan akan ada sengketa dan akan diumumkan ke KPU Tapi jika tidak maka KPU akan langsung mengumumkan ke publik Kembali ke Anda Ibrahim